Hai ketika ditemukan keadaan candi ini dalam kondisi runtuh diduga kuat candi ini dibangun pada masa-masa akhir era Majapahit atau abad ke-15 Masehi lokasi candi berada di lereng gunung pulau pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut pemugaran sepihak dilakukan oleh asisten pribadi presiden kedua Indonesia dengan mengubah banyak struktur asli candi pemugaran sepihak banyak dikritik oleh para pakar arkeologi mengingat bahwa pemugaran situs perbakala tidak dapat dilakukan tanpa studi yang mendalam kompleks candi ini digunakan oleh penduduk setempat dan juga peziarah yang beragama Hindu sebagai tempat pemujaan candi ini juga merupakan tempat pertapaan bagi kalangan penganut kepercayaan asli Jawa atau kejawen ketika ditemukan keadaan candi ini merupakan reruntuhan batu pada 14 teras atau bundan bertingkat memanjang dari barat ke timur laporan ilmiah yang pertama mengenai candi ini dibuat oleh Van der Vliet pada tahun 1842 AJ Bernit Kempers juga melakukan penelitian mengenai candi ini candi ini bercorak agama Hindu yang diduga kuat dibangun pada masa-masa akhir era Majapahit atau abad ke-15 Masehi ekskavasi atau penggalian untuk kepentingan rekonstruksi dan penemuan objek yang terpendam dilakukan pertama kali pada tahun 1928 oleh dinas burbakalah Hindia Belanda lokasi candi ini berada di lereng gunung lawu pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut dan secara administratif berada di dusun ceto desa gumeng kejamatan jenawi Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah candi ini diperkirakan berusia tidak jauh berbeda dari candi suku candi yang cukup berdekatan lokasinya pemugaran pada akhir 1970-an yang dilakukan sepihak oleh asisten pribadi presiden kedua Indonesia mengubah banyak struktur asli candi meskipun konsep bundan berundak tetap dipertahankan pemugaran ini banyak dikritik oleh para pakar arkeologi mengingat bahwa pemugaran situs burbakala tidak dapat dilakukan tanpa studi yang mendalam beberapa objek baru hasil pemugaran yang dianggap tidak original adalah Gapura Mekah di bagian depan kompleks bangunan-bangunan dari kayu tempat pertapaan patung-patung yang dinisbatkan sebagai Sabdo Palon Noyo Genggong Brawijaya V pada keadaannya sejak renovasi kompleks candi ceto terdiri dari sembilan tingkatan berundak selamat menikmati selamat menikmati